Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan caruban tutorial Kali ini saya akan membahas 3 hal Supaya trick of loss itu hasilnya maksimal Ini bagaimana caranya menggunakan trick of loss itu Bagaimana caranya harus pakai akun atau email yang ada channelnya atau tidak Kemudian untuk yang bagi monet itu harus gotong royong atau tidak Kemudian harus pakai berapa email supaya maksimal Oke langsung saja ini pertanyaan gini yang pertama Ini pertanyaan pertama Ini ada pertanyaan Kita kalau of loss itu apakah pakai akun yang ada channelnya atau tidak Ya teman-teman ya Ini Yang ada channelnya atau tidak Nah ini Yang kedua Ini bagi yang dah monet itu Trick of lossnya harus sendiri atau gotong royong Ya kemudian pertanyaan yang ketiga Itu Supaya hasilnya maksimal itu pakai berapa email Ya Supaya rekomendasi bisa menyebar Ya teman-teman Oke akan saya jawab satu persatu ya teman-teman Pertama Ini Pak D apakah Of loss itu harus pakai akun yang ada channelnya Ya Ini akan saya jawab Untuk of loss itu bebas teman-teman Teman-teman pakai yang ada channelnya Email yang ada channelnya atau tidak itu enggak masalah Ya Yang penting akun Anda akun aktif Akun aktif itu apa Akun aktif itu adalah Akun yang sering dibuat nonton channel besar Ya Sering Hampir tiap hari Dibuat untuk nonton channel besar Ya teman-teman Itu namanya akun aktif Ya teman-teman Saya ulangi lagi Ini bebas ya teman-teman Enggak apa-apa Ya Itu kalau enggak ada Ini emailnya enggak ada Channelnya enggak apa-apa Buat top loss saja Itu tidak masalah Kemudian Untuk yang Sedang mengejar jam tayang Ya Bisa menggunakan Metode Satu Tiga Satu Satu channel besar Tiga channel kita Satu Channel Besar Ini saya kasih contoh Memangnya ini ya Ini kita nonton Ke Kebetulan saya akan Ini Apa Kontennya tutorial Ya saya nonton Punyanya Bang Belian tutorial Ya teman-teman Ini mempunyai Sudah kita tonton full Ya Pakai metode Satu Tiga Satu Ini untuk Mengejar Jam tayang Kemudian Channel kita Tiga ya Tonton full Tadi Bang Belian Ya Kemudian ini Nah ini Untuk yang Ini Apa Eh Bagi kontennya yang vlog Cari Channel besar vlog Ya mancing ya Channel besar Mancing Kemudian yang Musik Cari Cari Channel besar Musik Ya Ini Tiga Video kita Memangnya sudah Full Ya Kita cari lagi Video kita Ya Ini Memangnya Ini Kita tonton full Tiga Ya Tiga Ini kita Ponton full Memangnya Ya Sudah full Ya Ini tiga Tiga Video kita Ya teman-teman Ya Tiga Video kita Bentar Semuanya sudah Ditonton Ya Ini sinyalnya Maaf teman-teman Ya Tuh Baru kita tutup lagi Dengan channel besar lagi Dengan metode Satu Tiga Satu Ya teman-teman Kenapa Kok pakai Satu Tiga Satu Ini teman-teman Saya jelasin Ini Memangnya Channel besar Channel kita Channel kita Channel Channel besar Nah ini Kalau kita Upload dengan channel besar Rekomendasi Ini akan begini Tentu Menyebar ke sini Menyebar ke sini Jadi Video sampelan akan disebarkan Di Sascribernya Channel besar ini Ya Itu ya Kalau sampelan Tidak Ngoflos Tidak Ngoflos Ya Ini Pokoknya ini Channel kita Channel kita Channel kita Channel kita Ini nonton sendiri Ya teman-teman Sampelan rekomendasi Ke channel kita lagi Apalagi Kalau kita Sub for sub Ya nanti ya Ke channel kecil itu Yang kita ajak Yang instagramnya Makan sedikit Nah itu loh teman-teman Makanya Harus Upload Gitu loh Supaya apa Rekomendasi Sampai nanti Videonya dapat Rekomendasi Kalau kita hanya Saling kunjung aja Tidak pernah Upload Rekomendasi akan sulit Teman-teman Sulit Ke channel kecil semua Nanti Rekomendasi Video sampai Ya Terus kemudian ini Pertanyaan yang kedua Ya Trick upload itu Apakah Yang sudah Mone itu Sendiri Atau Harus gotong Royong Gini alasannya Yang Lebih Bagus ya Ini Pokoknya Area Geobus Area Apa Geografis Sampai disini Di Jawa Ini Supaya Menyebar Ini harus Gotong Royong Kesini 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 Supaya Apa Kalau Sampai Ngo Plos Sendiri Ini Area Geografis Hanya Satu tempat Di satu Titik Maka Youtube Akan Curiga Bahwa Channel Kita Itu Akan Dihitung Sepang Teman Teman Email Kita Akan Sepang Tapi Kalau Kita Gotong Royong Dari Sumatera Terus Dari Sulawesi Dari Kalimantan Dari Jakarta Ini Ini akan Menyebar Rekomendasi Itu Alasannya Jadi Kalau Sudah Monet Itu Yang Bagus Tetap Gotong Royong Supaya Apa Supaya Email Email Yang Sampai Pakai Itu Itu Kedetek Sebagai Penonton Aktif Penonton Aktif Jadi Tidak Akun Sepam Kalau Kedetek Akun Sepam Itu Tadi Rekomendasi Tidak Dapat Tidak Bisa Menyebar Rekomendasi Sampean Makanya Kita Butuh Gotong Royong Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Pakai Berapa Email Yang Bagus Supaya Kita Dapat Rekomendasi Yang Tinggi Ini Sebanyak Banyaknya Teman Teman Yang Penting Kalau Yang Sudah Moned Ini Gotong Royong Tidak Bapak Jangan Sampai Tidak Gotong Royong Nanti Bisa Invalid Klik Kalau Sampai Pake Email Banyak Sampai Oplos Kalau Hanya Satu Titik Satu Titik Tempat Area Geografis Teman Teman Akan Invalid Klik Bahaya Itu Makanya Teman Saya Sarankan Cari Teman Cari Teman Gotong Royong Sebanyak Banyak Gak Apa Itu Dengan Metode Satu 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 Channel Besar Satu Channel Kita Gak Apa Itu Yang Penting Nanti Banyak Tempat Di Berbagai Wilayat Juga Teman Teman Ada Di Luar Negeri Kita Ajak Gotong Royong Di Luar Negeri Juga Bagus Bagus Kita Mencari Teman Teman Dari Luar Negeri Ini Juga Bagus Teman Teman Oke Sementara Itu Saja Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh